Hmm oke jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Spy Classroom Animenya dari si agent mata-mata yang gagal Nah jadi untuk episode keduanya itu sendiri nanti malam itu bakalan rilis kembali ya Jam 21.30 waktu Indonesia Barat Tepatnya itu tanggal 12 Januari 2023 Dimana di episode keduanya itu sendiri kita akan melihat Lily ya Dan yang lainnya dalam masa frustasi mereka Dimana Klaus nantinya akan memberikan persyaratan kepada para agent-agent gagal ini Untuk bisa yang namanya itu berlatih kepada dirinya Dimana Klaus akan memberikan aturan kepada para agent-agent tersebut untuk bebas menyerang dirinya Kapanpun dimanapun dan dengan cara apapun Dan aturan tambahan yang mengharuskan mereka untuk memberikan serangan minimal 1x12 jam Ya meskipun sudah satu pekan berlalu gitu kan masih belum ada nih Satu agent pun yang berhasil untuk membuat Klaus itu ya berkata menyerah Bahkan Lily sebagai ketua dari kelompok agent tersebut itu tampak frustasi Dan memilih untuk menyerang Klaus saat si gurunya itu sedang mandi Ya Lily percaya dengan rencananya tersebut Namun tetap saja Klaus berhasil menggagalkan rencana mereka Ya rencana Lily dan para agent-agent yang lain Ya kenapa sebutannya itu agent-agent yang lain Karena memang kalau berdasarkan dari adaptasi lag novelnya itu sendiri Karakter yang lainnya itu atau karakter dari agent-agent yang lainnya itu Baru bakalan diperkenalkan sesuai dengan porsinya masing-masing Namun tetap saja berbeda dengan apa yang ada di animenya Dimana dari preview screenshotannya itu sendiri Kita sudah diperlihatkan dengan karakter seperti Great, Silblia, bahkan Monica pun juga ada disana Nah episode keduanya itu sendiri akan mulai memasuki plot awal dari cerita utamanya itu sendiri ya Dimana tugas utama dari para agent-agent tersebut itu adalah untuk membuat Klaus berkata Aku menyerah Dan para agent-agent tersebut itu akan bebas melakukan apapun Membubarkan misi atau malah tetap menjalankan misi mustahil yang sudah dibicarakan sejak awal ceritanya itu dimulai Nah untuk episode keduanya itu sendiri sudah bisa kalian lihat nanti malam ya di aplikasi Beastation Ya walaupun ini anime itu anime premium Tapi setidaknya itu ada 3 episode awal yang bisa kalian tonton dengan cara gratis gitu Dan ya itu sajalah dulu mengenai video kali ini Dan jika ada yang salah aku mohon maaf Dan jika ada yang salah juga kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya Jani Sampai jumpa di video selanjutnya